Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih teman-teman sudah mengklik video ini Disini saya akan membagikan beberapa tips Dalam bertransaksi burung secara online Agar tidak kena tipu Jadi apa saja itu tipsnya Tonton terus video ini sampai selesai Oke langsung saja tips yang pertama Tips yang pertama itu adalah PJB atau Pantau Cocok Bayar Disini kalau lokasi penjual itu dekat Kita bisa langsung datang ke lokasinya Untuk melihat burungnya Kalau misalkan kita cocok Habis itu kita bertransaksi Ini biasanya dilakukan apabila Penjual dan pembeli itu tempatnya saling berdekatan Nah itu tadi untuk tips yang pertama Yaitu PJB Pantau Cocok dan Pantau Cocok Bayar Oke lanjut tips yang kedua Tips yang kedua ini saya ambil adalah COD Cash on Delivery Jadi apabila penjual dan pembeli itu tempatnya agak jauh Tapi masih bisa kita jangkau Kemudian itu setelah itu kita minta kepada penjual untuk Istilahnya bertemu Bertemu di tengah-tengah agar si pembeli pun tidak kejauhan dan Si penjualnya pun juga tidak terlalu jauh Itu kemudian kita bertemu di suatu tempat untuk bertransaksi Kita tengok burungnya kalau kita cocok habis itu kita bertransaksi Kalau enggak ya balik lagi lah Itu tadi tips yang nomor 2 Yaitu COD Cash on Delivery Oke lanjut yang nomor 3 Yaitu bayar setelah mendapat resi pengiriman Ini biasanya dilakukan Dalam pengiriman Menggunakan jasa pengiriman Kalau untuk burung itu biasanya pengirimannya via Kalau di pulau Jawa itu via kereta api Kalau di luar Jawa biasanya pakai kargo pesawat Tapi ini bisa dilakukan apabila Menggunakan jasa pengiriman yang di pulau Jawa aja Di via kereta api aja Jadi bayar setelah mendapat resi pengiriman ini Itu artinya kita minta kepada penjual burung Untuk mengirimkan burungnya ke jasa pengiriman Kemudian setelah itu apabila burung sudah sampai dan sudah masuk dan mendapatkan resinya Kemudian resinya diputokan ke kita Kemudian diputokan penjual kemudian dikirimkan ke pembeli Setelah itu wajib bagi pembeli untuk transfer pada saat itu juga Jadi istilahnya kita sama-sama stand bail Kita janjian kita akan kirim burung jam sekian Kemudian si pembeli pun harus stand bail jam itu juga Untuk memastikan kepada penjual bahwasannya dia itu benar-benar mengirimkan Kita tinggal pertama kita komunikasikan Dia akan mengirimkan di pakai jasa pengiriman apa Dan dimana tempatnya Kemudian setelah itu kita cari di google Jasa pengirimannya itu Nomor teleponnya Setelah itu Untuk memastikan resi itu benar Kita telpon ke jasa pengirimannya Kalau konfirmasi itu benar kita baru transfer Nah itu tadi tips yang nomor tiga Yaitu bayar setelah mendapatkan resi pengiriman Kemudian yang nomor empat Itu menggunakan marketplace Sekarang sudah banyak marketplace di Indonesia Yang bisa dimanfaatkan untuk bertransaksi jual beli online Untuk bertransaksi burung Kita bisa untuk menggunakannya Artinya nanti Kita transfer ke marketplace tersebut Setelah kita transfer Kemudian burung dikirim Setelah burung diterima Baru di tempat marketplace Yang kita konfirmasi di tempat marketplace itu Terus setelah itu baru uang diterima kepada penjual Itu tadi tips yang nomor empat Kemudian lanjut yang terakhir Sekali tips nomor limas Sekali tips yang terakhir Yaitu menggunakan jasa regber Atau yang disebut dengan rekening bersama Jasa regber ini biasanya banyak terdapat di grup-grup Grup-grup jual beli online di facebook Kita bisa menggunakannya Pastinya yang terpercaya Jasa regber ini biasanya nanti penjual akan menghubungkan kita ke jasa regber Kemudian si regber akan membuat grup Yaitu dimana itu ada penjual, pembeli, dan orang ketiga atau si regber tersebut Yang pertama nanti si pembeli nanti transfer uang kepada regber Setelah uang diterima, regber konfirmasi Kemudian penjual mengirimkan burungnya Setelah burungnya dikirim, burungnya sampai Dan sesuai dengan kriteria pembeli Setelah itu pembeli konfirmasi bahwasannya sudah terima dengan kondisi baik Setelah itu baru uang ditransfer dari regber ke penjual burung Nah itu tadi Langkah-langkah atau tips-tips yang bisa digunakan kepada teman-teman Untuk menghindari agar tidak tertipu dalam bertransaksi burung secara online Itu tadi tips dari saya Apabila bermanfaat bisa di-share ke teman-teman Apabila suka dengan video ini Bisa like video ini Kemudian subscribe channel youtube saya apabila belum Demikian dari saya Terima kasih Terima kasih Terima kasih